Intro Sementara itu saudara pelaku penganyayaan yang menyebabkan korban yang luka parah di bagian wajah Mengakui penganyaya korban dikarenakan sakit hati dengan ucapan korban Pelaku yang bekas atlet tinju ini tidak bisa menahan emosi karena terpengaruh oleh hidupan keras Inilah DR yang merupakan pelaku penganyayaan yang digiring petugas Polsek Senaplan Pelaku DR ini ditangkap di Jalan Riau saat berada di salah satu ruku Pelaku yang merupakan tukang parkir Jalan Riau ini ditangkap karena melakukan penganyayaan terhadap korbannya Yang juga sesama tukang parkir Kandit restrim Polsek Senaplan AKP Abdul Halim mengatakan Korban dan pelaku merupakan teman Dari pengakuan pelaku, korban sering mendatangi pelaku dan meminta uang kepada pelaku untuk membeli minuman keras Namun pada hari kejadian pelaku sangat kesal dengan ulah korban Dimana saat minum minuman keras, pelaku yang dipengaruhi minuman keras sakit hati dengan perkataan pelaku Yang berakhir dengan pemukulan terhadap korban Setelah kami melakukan pemiksaan terhadap korban maupun tersangka ini semata-mata karena ketersinggungan Dan dimana kedua ini juga diakibatkan pengaruh daripada minuman keras Sehingga terjadilah penganyayaan ini Tersangka dalam melakukan tindak perjalanan penganyayaan ini terhadap korban hanya menggunakan tangan kosong Yang mana tersangka ini juga mengaku sebagai atli petinju Nah, setelah maka kami lakukan pemeriksaan dan kami tetapkan tersangka Diri Armansa ini sebagai pelaku tindak perjalanan penganyayaan Sebagaimana dimaksud dalam pasal 351 KUHP Pelaku sendiri merupakan mantan atli tinju Sehingga dengan tangan kosong pelaku memukul korban yang mengakibatkan luka parah di bagian muka Dan harus dirawat di rumah sakit Danata melaporkan